isra wal mi'raj ketika nabi kemudian cerita kepada orang-orang barusan saya habis diajak ke sidratil muntaha orang-orang kafir kuresh bilang ngomong gak masuk akal gimana ceritanya tadi malam disini ya terus jalan ke masjidil aqsa aja perlu berapa bulan itu kan waktu itu kan jalan atau gak naik ontak paling cepet-cepet naik kuda ya itu perlu waktu yang sangat lama katakan berapa minggu lah itu udah paling cepet nah ini katanya nabi cerita saya tadi malam diperjalankan ke masjidil aqsa terus saya dibawa ke sidratil muntaha saya ngeliat ini saya ngeliat itu ketemu ini ketemu itu sebelum Allah ceritakan itu peristiwa awal ayatnya Allah udah bilang nabi gak pernah salah ya kalau ngomong ya ini sebelum nabi sampein ke antum saya kasih tau dulu nih kata Allah nabi kagak pernah salah nabi kagak pernah keliru kalau bicara pasti benar nah kemudian diceritakan disitu jadi ceritanya waktu itu nabi kan diberangkatin sampai ke masjidil aqsa di palestina itu nabi-nabi udah pada nungguin nabi-nabi udah nungguin kebetulan saya udah berangkat ke sana ke palestina masjidil aqsa disitu ada jalan ke tangga ke bawah tanah nah dikasih tau sama gayetnya disini nih nabi sholat sama para nabi-nabi imamnya nabi Muhammad makmumnya Nuh Ibrahim Musa Isa Yusuf Ya'qub Zakaria Yahya semuanya itu jadi makmum imamnya siapa nabi kita kecintaan kita baginda Rasulullah wah itu sholat yang paling keren tuh ya bayangin imamnya nabi makmumnya nabi semua wah keren banget nah kemudian kalau kita ikut bagaimana tuh ya kagak khusyuk nabi Yusuf ganteng amat ya wah nabi nabi Musa keker ya waduh Musa kan katanya badannya besar modelan yang ini maksudnya pudul kita cari tahu nabi Adam yang belah mana nabi Adam kata orang-orang tinggi banget yang begitu nah itu kejadiannya di Palestina terus udah lalu keterbatasan waktu dimana nabi ketemu dengan nabi-nabi ketemu dengan malaikat-malaikat ngeliat di surga bagaimana ngeliat neraka bagaimana ada malaikat yang jarinya itu jutaan jari yang kerjaannya ngitungin apa ngitungin segala nikmat yang Allah turunkan nabi Muhammad akhirnya diajak lagi sampai ke tempat bil ufuq il a'la tempat yang tertinggi sudah tempat yang paling tinggi yang bisa digapai oleh malaikat Jibril ya tapi saya mau balik sedikit sebelum nabi Muhammad diberangkatkan waktu mau diangkat ke atas langit itu nabi Muhammad kan pakai sendal nah sendalnya itu mau dilepas sama nabi sebab beliau keingetan ayat dimana Allah waktu ngundang nabi Musa ke lembah suci di Mesir kata Allah ini ana rabbuka fakhla nakalik kamu mau menghadap kepada aku ini copot dong sendalmu mau naik ke lembah suci kok pakai sendal gimana Musa copot nabi Muhammad mikir nabi Musa mau di suruh naik ke lembah aja suruh copot sendal bagaimana ceritanya saya ini mau ke sidratil muntaha beliau mau lepas sendalnya beliau mau lepas kalau nabi Musa naik masih pakai terus disuruh lepas beliau sebelum disuruh lepas beliau dengan tawadu mau lepas sendal tapi lam yu'zan lahu malah gak diizinin jangan 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 dilepas kedengeran suara dari langit la takhla na'alaika ya Rasulullah tolong jangan lepas sendal mu itu akhir Rasulullah kita mau ngambil berkah bukan hanya kepada sendal bahkan kepada debu yang nempel di sendal mu tersebut ini benar-benar kejadian kejadian makanya penyair dari surya pernah bikin satu syair begitu indah ala ra'si hadhal kawni na'lu muhammadin alat fajami'ul kawni tahta zilalih pernah berpijak di atas seluruh alam semesta di atasnya surga di atasnya bumi di atasnya langit di atasnya semua itu pernah berpijak sendalnya nabi maka saat itu semua alam semesta di bawah naungan sendalnya nabi kita muhammad sallallahu sallallahu dimana itu tempat sidratil muntaha sendal dipake orang kalau masuk ke rumah jangjenal pake sendal ditegor lu yang benar aja masuk rumah gue pake sendal masuk masjid apalagi masuk masjid pake sendal wah tengil banget tapi sekali lagi saya ulangin nabi muhammad sandalnya bukan dibawa di rumah bukan dibawa di masjid bukan dibawa di kaabah bukan sidratil muntaha tempatnya arsh allah jalla jalaluh tempat yang maleka jibril bilang saya kagak bisa lewat lagi nabi muhammad saya mohon maaf cuma ngantar sampai sini doang lah kata nabi jibril jibril kepercayaannya Allah ibarat dikata ini kalau gak bahasa gampangnya sekretarisnya Allah asperiknya Allah semua nabi terima wahyu lewat sampai dipuji di al-quran apa innahu laqawlu rasulin karim sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia maleka jibril dikuatin pemilik kekuatan inda dhil arshi makin dia punya posisi tinggi di sisi Allah muta'in dia ditaatin seluruh makhluk di langit thamma amin namanya adalah amin yang dipercaya oleh Allah itu yang begitu tadi dipuji sehebat-hebatnya gak bisa lewat bahkan kata maleka jibril ya ini selangkah lagi aja nih saya angus saya kebakar saya saya kebakar tapi nabi muhammad ame sendal sendalnya nabi muhammad ame debu yang ada di sendalnya muhammad sampai ke itu tempat kenapa sih kita kudung ngomongin sendal sebenarnya bukan itu tujuan utama tujuan utamanya adalah bahwa ini pelajaran bagi kita sendal aja bisa ikut ke sidratil muntahak gara-gara nempel sama nabi muhammad debu aja bisa ikut gara-gara nempel sama sendal yang dipakai sama nabi muhammad maka pelajaran bagi kita adalah kalau kita mau juga tempat posisi yang tinggi kalau kita mau ke tempat yang tadi dibaca waktu berdiri di sampingnya nanti kita pengen sorga yang di samping nabi muhammad tempat yang terbaik kalau mau kuduk jadi kayak sendal deket terus sama nabi jangan jauh orang kalau maksiat jauh sama nabi orang kalau lagi bikin dosa dia jauh sama nabi kagak bisa dapat tempat yang mulia gak bisa dapat kemuliaan tapi kalau dia deket terus kayak itu sendal nempel apa namanya sendal orang sebutnya terompah yang begitu itu bentuknya itu dipakai di peci di cincin saya juga bentuknya terompah dikasih orang kemarin di kalimantan jadi sendal aja jadi mulia gara-gara deket sama nabi selamat menikmati